. Kunjungi Ponpes Riyatlus Solihin, Kapolda Jatim bangga atas banyaknya minat santri yang ingin menjadi polisi. Probolinggo CB News Indonesia, pasca pemberian bantuan air mineral kepada masyarakat Pulau Gili Ketapang Probolinggo, Kapolda Jatim Irjenpol Dr. Tony Harmanto MH, mengunjungi Pondok Pesantren Riyatlus Solihin Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, dan PJU Polda Jatim. Dalam kunjungan tersebut Kapolda Jatim beserta rombongan, disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Riyatlus Solihin Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Habshi, dan langsung melaksanakan sholat berjamaah. Kapolda Jawa Timur merasa bangga dengan banyaknya santri yang berminat menjadi anggota Polri. Saya secara pribadi sangat bangga, ternyata dalam lingkungan Pondok juga banyak yang berminat menjadi abdi negara, dan saya berpesan kepada adik-adik santri, agar selalu menjaga keimanan dan tekun belajar di lingkungan Pondok, tetap bentengi diri dengan keimanan, dengan semakin majunya perkembangan zaman khususnya bidang teknologi. Kapolda juga menitipkan pesan kepada para pembimbing santri, untuk memberikan ilmu dan bimbingannya kepada para santri. Kami titip pesan untuk menjaga adik-adik kita yang merupakan penerus bangsa, jangan pernah bosan memberikan bimbingan untuk masa depan adik-adik santri. Saya juga berharap kepada para santri agar jangan sampai menyentuh barang haram narkoba, karena narkoba merupakan sumber perusak generasi muda bangsa, dan tak lupa tolong doakan kami dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya di Jawa Timur. Jangan sungkan-sungkan memberikan kritik maupun saran kepada kami, karena polisi adalah milik masyarakat, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Agus Pratama Wijaya, ingin menjadi polisi, karena ingin membela Raja Indonesia supaya sejahtera. Diberikan pada mereka-mereka punya kelebihan ini, kompetensi ini. Tergerak kan ini? Ini masih ada sisa waktu kan? Nanti 18 tahun ini ya? Lebih ya? Ini insya Allah nanti masih punya waktu, semoga 2 tahun ke depan, Pak Wali, para santri semua ini insya Allah, juga makin banyak yang habis Quran, punya kompetensi-kompetensi yang itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!